Sementara itu pemirsa pada tahun terakhir menjabat sebagai pemimpin negara. Presiden Joko Widodo menetapkan APBN 2024 di angka 3.325 triliun rupiah. Angka tersebut lebih tinggi 264 triliun rupiah dari APBN 2023. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belajar Negara atau APBN pada tanggal 16 Oktober 2023. Pada tahun terakhir menjabat sebagai pemimpin negara, Joko Widodo menetapkan APBN 2024 dengan angka 3.325 triliun rupiah. Lebih tinggi 264 triliun rupiah dari APBN 2023. Sementara itu dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan meski terdapat resiko transmisi dari tekanan ekonomi global kepada perekonomian domestik, fundamental ekonomi makro Indonesia masih sehat dan berdaya tahan di tengah gejolak global yang tengah terjadi. Terbukti dari laju invasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura. Indonesia mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% dalam 7 kuartal berturut-turut. Bahkan merahnya perdagangan mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut-turut. Pencapaian ini berhasil menempatkan Indonesia kembali sebagai negara berpengasian menengah ke atas yang sebelumnya dicapai pada tahun 2020. Selain itu Indonesia juga berhasil melakukan konsolasi fiskal dengan kembali kepada defisit kurang dari 3% terhadap produk domestik Pluto yang dapat dilakukan pada tahun 2022 atau lebih cepat 1 tahun dari target semula pada tahun 2023. Dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel Dan berikut selengkapnya pemirsa postur APBN 2024 Dari pos penerimaan ataupun pendapatan negara Rp2.802,3 triliun Penerimaan dalam negeri Rp2.801,86 triliun Perpajakan Rp2.309,86 triliun PNBP Rp492 triliun Kemudian penerimaan hibah Rp0,43 triliun Ada pun dari pos belanja negara Rp3.325 triliun Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,53 triliun Kemudian transfer ke daerah Rp857,6 triliun Dari sisi keseimbangan primer Rp25,5 triliun Kemudian surplus ataupun defisit sebesar Rp522,82 triliun Atau 2,29% terhadap produk domestik Bruto Sementara pembiayaan anggaran dipatok Rp522,82 triliun Rp522,82 triliun Sementara pembiayaan anggaran dipatok Rp522,82 triliun